Terima kasih pemirsa Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Puluhan kendaraan bermuatan ratusan ternak sapi milik pedagang dikembalikan ke daerah asal oleh petugas di pasar hewan dingawi. Ternak sapi dilarang masuk ke pasar karena terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seluruh kendaraan, truk dan pickup yang bermuatan ternak sapi milik pedagang ini dihentikan petugas. Saat hendak masuk ke pasar hewan dingawi, mulai dari identitas pedagang hingga kesehatan ternak sapi yang dibawa diperiksa petugas. Tidak hanya dari pedagang ternak asal ngawi, banyak pedagang yang juga datang dari daerah luar ngawi seperti Bojonegoro, Bagetan, Madiun, dan Nganjuk. Dari 132 kendaraan yang diperiksa, 39 kendaraan diantaranya bermuatan ratusan ternak sapi, terpaksa harus putar balik dikembalikan ke daerah asal oleh petugas. Sementara hasil screening, petugas menemukan sejumlah ternak sapi itu terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasar data, terdapat 11 ternak sapi milik pedagang yang positif terkonfirmasi PMK, 2 ternak sapi diantaranya milik pedagang dari daerah setempat. Kita menyadari bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak ini sangat luar biasa. Maka yang kita lakukan bentuk antisipasinya adalah bagaimana menjamin terhadap ternak yang untuk kepentingan konsumsi terutama yang dijual di pasar ternak ngawi ini bisa terbebas dari penyebaran penyakit tersebut. Pak yang ditolak tadi kebanyakan dari daerah mana Pak? Beberapa daerah luar Kabupaten ngawi, kami belum ngecek dari mana-mananya. Ya keras ada beberapa yang tidak kita izinkan untuk masuk. Kriterianya yang terduga, jadi ada ciri-ciri yang memang sudah ditentukan sesuai dengan standar untuk menentukan penyakit itu. Dan sekaligus juga masuk ke pasar ini kita berikan semprotan, disinfektan pada ternak tersebut. Yang jelas kita tidak ingin kembali lagi penyebaran terhadap PMK ini masuk ke daerah, masuk ke desa. Sementara sebagian pedagang yang tidak diperbolehkan masuk ke pasar hewan di Ngawi memilih membawa pulang kembali ternak sapinya. Hal ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran PMK.